Bapak-Ibu, Saudara-saudari, dan para suster, saya ingin mengundang Bapak-Ibu untuk masuk di dalam renungan tentang pertobatan. Menelusuri derap langkah pertobatan tanpa batas. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana pertobatan itu adalah suatu proses perjumpaan. Dan saya ingin membawa dua pribadi yang tentunya Bapak-Ibu sudah kenal, Bunda Maria dan Santo Petrus. Saya ingin mengutip beberapa poin tentang Santo Petrus lebih dahulu. Kita kenal Santo Petrus adalah murid yang pertama, yang pada akhirnya juga tidak hanya menjadi murid, tapi rasul. Ada dua hal yang kiranya perlu kita lihat proses perkembangan dari murid menjadi rasul. Ketika menjadi murid, berarti Santo Petrus dan para murid pertama lainnya, saudaranya Andreas, Johannes, Jakobus dan lain-lainnya, mereka menjadi murid dalam arti sedang dididik, sedang berjalan bersama Kristus dalam tahap yang paling awal. Mungkin mereka punya harapan, punya keinginan, punya dampakan dan segala-galanya, dan mereka melihat semuanya itu ada pada Yesus. Tapi kemudian dalam proses perjumpaan dengan Yesus, mereka berkembang dan tidak hanya berubah, tapi bertransformasi. Kalau perubahan kan dari yang tidak tahu menjadi tahu ya. Tapi dalam transformasi itu adalah sesuatu yang seorang yang berkembang. Dan transformasi itu nyata dalam kerasulan. Maka di sini Petrus berkembang dari seorang murid menjadi seorang rasul bertubuh. Dan rasul itu bukan mencari lagi apa yang diinginkan, tetapi diutus. Dia dipanggil oleh Tuhan di awal. Dia merasa terpanggil karena dambaannya ada pada Yesus. Tapi dalam proses perkembangannya, akhirnya dia tidak hanya mengikuti Tuhan, tetapi ambil bagian dalam hidup Yesus. Mari kita lihat bagaimana Petrus mulai dari murid menjadi rasul. Saya ingin mengutip beberapa episode dari hidup Petrus. Pertama, dia adalah seorang Simon, seorang penjala ikan, seorang nelayan bersama dengan saudaranya Andreas. Dalam Lukas 5, 5-10 digambarkan bagaimana Petrus yang adalah Simon, ia punya iman. Mereka seorang yang punya dambaan, yaitu atas seorang penyelamat, yaitu Mesias. Maka mereka mendampakkan seorang raja yang mengatasi segala kesulitan mereka. dan iman itu ada pada Petrus sebagai Simon. Iman Simon adalah apa? Ia itu seorang yang tidak tahu apa-apa. Ia hanya mengikuti tradisi bahwa ada seorang penyelamat yang akan datang. Dan ini yang menjadi menarik Bapak-Ibu. Kita lihat kisahnya Lukas 5, 5-10. Ia semalaman menjala, tidak mendapat apa-apa. Tapi kemudian Yesus memanggil ketika sampai dipikirkan, sama sekali baru. Tapi di sini kelihatan sekali. Dia berjumpa yang membuat hidupnya akan berkembang. Maka imanlah yang berbicara pada saat awal. Apa yang terjadi? Dia kembali menjala dan mendapatkan jalannya hampir robek. Itu kisah pertama. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Setelah ia menjadi murid, ia diajak ke gunung. Dan itulah proses peristiwa transfigurasi Yesus bercahaya. Dan Yesus bercahaya dan di situ dia begitu kagum pada Yesus. Sampai ia spontan. Saya mau mendirikan kemah di sini. Untuk Yesus, Elia, dan Musa. Seluruh peristiwa yang semakin menanjak ini, menjadi murid Yesus, Yesus. Tiba-tiba pada suatu saat, ia menjadi peragu, Petrus. Ketika dia bersama teman-temannya sedang mencari ikan, dan melihat Yesus berjalan di atas air, lalu dia bilang, Yesus, Petrus bilang, Engkau itu adalah guru, suruhlah aku untuk berjalan ke tempatmu. Tapi ketika dia berjalan di atas air, itu di mati 14, tiba-tiba ada angin, dan Petrus ragu-ragu. Dan dia bertirah, minta tolong kepada Tuhan. Coba kita lihat, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Petrus yang begitu kagum, yang begitu percaya, tapi ketika ada angin, tetap saja sebagai manusia. Dia ragu-ragu. Dan hampir jatuh. Tapi dia apa di situ? Dia jujur, dia berteriak. Tuhan tolong saya. Dan kontrasnya, dia tetap hanya melihat satu. Dia harus menjaga Yesus. Maka ketika Yesus mengatakan kepada Petrus, saatnya tiba, aku akan dihukum, akan disiksa, dan akan disalib, Petrus kemudian begitu marah. Tidak mungkin, Tuhan. Tidak mungkin. Saya akan melawan itu. Tapi Yesus menghadir Petrus, Enyahlah Iblis. Engkau suatu batu sadungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Inilah dinamika Petrus. Setelah dia percaya, dia jatuh ragu-ragu, tapi dia merasa sombong. Dia merasa, aku harus melindungi Tuhan. Tidak boleh. Tuhan harus mendidak seperti itu. Saya akan menjaga semati-mati saya. Dan apa yang terjadi? Setelah ia mengatakan demikian. Beberapa saat kemudian. Itu yang terjadi di Getsemane. Juga ia menarungkan pedangnya. Tapi setelah itu, tiga kali ketika Yesus diadili di tempat tunggu api unggun, ia menyangkal di depan seorang wanita yang mengatakan, kamu juga murid Yesusnya. Itu di Matris 26, 30-35. Ketika Yesus memberi nebuat, pada waktu Petrus mengatakan, tidak mungkin kamu akan disalib. Dan Yesus mengatakan, kamu akan menyangkal saya tiga kali. Yang terjadi di Matris 26, 69-75. Yaitu ketika Petrus menyangkal Tuhan. Tapi kita lihat di sini bagaimana Petrus yang merasa sungguh menolak Tuhan, meskipun dia tidak ada keinginan itu. Tapi karena ketakutan, karena dia takut ditangkap dan takut seperti gurunya, setelah itu dia menyesal. Dalam arti apa? Dia menyesal dengan menangis. Mengapa aku menyangkal Tuhan? Mengapa aku menyangkal gurunya? Di sini tetap Petrus yang adalah manusia, tetap bergulat dengan hidupnya untuk semakin mengenal Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak-Ibu, setelah Yesus bangkit di tepi pantai ketika para murid sedang mau menyiapkan makanan, di Ingil Yohanes 2.1.15-19, di situ tampak kembali Yesus mengangkat Petrus. Dengan kata apa? Petrus, sungguhkah engkau mencintai aku? Petrus dengan sedih mengatakan, Tuhan, engkau tahu aku semuanya. Dan Tuhan mengatakan, kembalakanlah romba. Itulah saat Yesus meminta Petrus tidak lagi sebagai murid, tapi sebagai rasul. Tapi kembali Tuhan bertanya pada Petrus, Petrus, sungguhkah engkau mencintai aku? Dan Petrus menjawab, Ya Tuhan, engkau tahu semuanya. Dan Tuhan mengatakan, gembalakanlah romba-romba. Dan ini sampai ketiga kalinya. Dan persis, Bapak-Ibu, ini yang buat saya mengagumkan. Petrus yang begitu lemah, begitu sungguh-sungguh, kalau kita bayangkan sebagai manusia ya, Bapak-Ibu ya, enggak mungkin kita bisa menerima dia lagi sebagai murid Tuhan. Karena dia sudah menyangka, dia sudah berbuat sedemikian rupa ya. Tapi apa? Tuhan memilih dan mengangkat Petrus menjadi pimpinan, atau rasul atas semua para rasul. Dimana itu terjadi? Saat Bentecostal. Dan disitulah Petrus dianugrahin oleh para murid lainnya, anugrah roh kudus. Dan kita lihat di kisah para rasul, satu sampai dua, tentang Bentecostal, bagaimana Petrus yang bertransformasi, berkembang, akhirnya menjadi rasul Tuhan. Dan itu dengan doa, doa yang mereka panjatkan, dan disitulah roh kudus turun atas mereka, dan mereka akhirnya sungguh menjadi rasul-rasul Tuhan. Mereka bukan lagi murid, tetapi rasul. Kalau saya mau mencoba melihat perjalanan Petrus di sini, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, inilah yang namanya kita sebut dalam refleksi, yang kita bisa menemukan, kita pun juga mengalami pertobatan yang sama. pertobatan kita adalah, kita punya dambaan, setiap dari kita itu punya kerinduan, untuk apa? Untuk damai, untuk tenang, untuk mengalami yang namanya keselamatan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengendati keselamatan. Kalau kita lihat dalam konteks lebih luas lagi, dalam setiap agama-agama, keyakinan, siapapun, bahkan Bapak, Ibu, bahkan ya, saat ini semakin banyak orang, karena sekularisasi, karena orang tidak lagi percaya pada institusi agama, banyak orang yang, dalam tanda kutip, menjadi tidak lagi percaya pada institusi agama. Bahkan juga, mereka tidak lagi melihat Tuhan sebagai arahan hidupnya. Tapi di sini kita lihat, justru di dalam konteks seperti ini, setiap orang diajak untuk bertobat. Bertobat itu bukan hanya soal beragama. Banyak orang beragama yang tidak bertobat. Kenapa? Tidak mengalami Allah di sana. Bertobat buat mereka hanya satu, ingin mencari keselamatan diri sendiri. Semua orang mencari keselamatan. Semua orang ingin selamat. Tetapi ketika pertobatan itu hanya berhenti pada apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin terlepas dari kekhawatiran, ketakutan, dan semuanya, itu justru membuat kita bukan bertobat, tetapi menderita. Karena orientasi kita itu bukan kepada yang membuat kita semakin dibebaskan dari ketakutan, tapi menambah ketakutan dan kekhawatiran, karena kita hanya melihat bagaimana aku diselamatkan. Pertobatan para murid, Petrus khususnya, sama seperti kita di awal. Semua manusia sama. Tetapi, yang paling penting di sini adalah, sekalipun saya punya banyak konflik kepentingan dalam mencari keselamatan, tetapi satu, tetap bersama Tuhan. Tetap mengalami dan merasakan Tuhan yang sungguh hadir dan dekat dengan anak. Dan ini yang terjadi pada Petrus dan para murid. Kehadirannya bersama Tuhan itulah yang membuat mereka terus belajar, terus belajar, dan Tuhan yang mengenal mereka secara personal, dan juga secara komunal, Tuhan yang selalu tahu kapan saatnya mengatakan halnya yang penting buat kita. Seperti Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Petrus, di saat-saat yang penting. Ketika dia mengatakan, Tuhan tidak mungkin kok diselit, dan Tuhan mengingatkan, kamu akan menyangkal aku tiga kali. Dalam hati Petrus, tidak mungkin saya menyangkal, tapi ketika dia menyangkal, dia ingat kata-kata Tuhan, Tuhan sudah tahu aku sebelum aku tahu tentang diriku. Dan inilah yang terjadi dengan pengalaman Petrus, bertobat dari waktu ke waktu, sampai akhirnya dia mengalami, Allah lebih tahu tentang diriku. Dan ketika Yesus yang ketiga kalinya, pada waktu setelah kebangkitan, bertanya pada Petrus, Petrus Simon, sungguhkah engkau mencintai aku? Dan bagi Petrus itu buka lagi pertanyaan. Di hadapan Allah, ia tidak lagi melihat yang lain, kecuali dirinya apa adanya. Maka ia mengatakan, Tuhan, engkau tahu apa adanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya baru saja selesai retret. Dan bahan-bahan ini adalah bahan permenuhan saya pada saat retret kemarin. Baru kemarin saya selesai 7-8 hari. Dan saya bersyukur, tentu Bapak, Ibu tahu ya, Romo, Franz Manis Susino ya, beliau sudah usia, sudah usia 85. Saya gembira bahwa saya mulai satu grup dengan dia, bersama dengan Romo-Romo lainnya, dan kami sharing setiap dua hari sekali dari pengalaman dua-dua hari kami. Dan saya melihat bagaimana Romo Manis begitu, sungguh punya banyak cerita dan banyak pengalaman yang luar biasa. Pada terakhir kemarin, dia bercerita tentang bagaimana dia menjadi hal yang sungguh dia sekarang sedang renungkan setiap hari. Yaitu soal apa Bapak-Ibu? Mungkin Bapak-Ibu bisa menebak. Dalam usia yang semakin bertambah, dalam kondisi fisik yang juga semakin berlemah. Pada akhirnya apa yang manusia, pada paling tertinggi, paling terakhir alami, yaitu bagaimana menyiapkan diriku, pada saat waktunya tiba, aku kembali ke rumah Tuhan. Dan dia mengatakan demikian. Dia punya banyak bacaannya, punya banyak renungan, dan dia mengatakan, ini hal yang kiranya tidak pernah saya tahu, tapi dari semua bacaan dan semuanya, kemungkinan setiap orang yang akan masuk dalam proses sakratul maut, dalam proses akhir hidupnya di dunia, tentu akan berhadapan dengan tiga hal. Ini menurut apa yang Romo Magis sharingkan kemarin. Saya ingin berbagi ini, karena saya merasa ini penting, saya sharingkan juga dengan Bapak-Ibu semuanya. Yaitu tentang apa? Tuhan tidak mungkin mengatakan ada neraka. Mana mungkin Allah yang maharahim, itu membuat seperti orang itu harus yakin, miskin yang rupa, diyakuin neraka. Tidak. Orang itu di hadapan Allah, akan berhadapan dengan kebenaran. Satu. Kebenaran itu apa, Bapak-Ibu? Tentang tidak ada lagi yang disembunyikan dari dirinya. Di hadapan Allah orang melihat diri apa adanya. Dan Tuhan yang bertanya, ya atau tidak tetap bersama aku. Jadi di sini Tuhan tidak menghakimi. Tuhan mengatakan kepada siapapun di saat-saat terakhir. Yaitu, sungguhkah engkau mau memaafkan dirimu dan semua orang? Apa adanya? Melihat orang apa adanya itu adalah melihat ketelanjangan kita. Tidak lagi kita dengan pakaian yang menutupi segala kekurangan dan apapun. Di saat kematian, orang hanya satu. Inilah diri apa adanya di hadapan Allah. Maka ketika orang melihat Allah yang adalah maha agung, maha benar ya. Orang melihat dirinya sendiri. Dan orang tetap mau datang pada Tuhan. Dan itu kebebasan. Yang kedua adalah apa? Tentang keadilan. Keadilan bukan dalam konteks seperti kita pahami soal keadilan di dunia ya. Keadilan itu apa? Bahwa orang yang mengalami banyak susah pun, banyak penderitaan pun, banyak apapun, tetap dalam kondisi seperti itu menerima Allah. Jadi bukan dalam arti bahwa ya sudah karena kamu sudah menderita, saya masuk, sudah tidak. Orang tetap dengan kondisi apapun, tetap bersyukur untuk kembali ke rumah Tuhan. Entah dia itu dalam kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik, apapun, orang tidak menolak atau tidak mengatakan harus pergi dan begitu. Apa adanya dengan kondisi itu? Itulah keadilan. Keadilan dalam arti apa? Bahwa saya menemukan, dibenarkan dengan kondisi apapun untuk percaya pada Tuhan. Dan yang ketiga, Allahumatnya mengatakan, di saat-saat terakhir, kita akan melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu merangkul kita. Maka, di hadapan kasih yang seluas itu, tidak ada lain kecuali aku mau pulang. Dan kasih itulah yang membuat manusia berani melepaskan. Melepaskan apa? Yang ada dalam dunia ini yang masih membuat dia berat. Maka Bapak-Ibu kita lihat, pengampunan atau memaafkan, itu bukan dari usaha manusia. Tapi anugerah. Allah memberikan kasihnya dan melihat Allah yang begitu mengasihi sekalipun aku seperti ini adanya, sekalipun aku dalam kondisi apapun, aku melihat kasih Allah yang besar itu dan rahmat pengampunan itu membuat aku mampu untuk melepaskan. Melepaskan apa? Segala hal yang membuat kita tidak dapat menerima, entah itu kelemahan diri kita, kelemahan orang lain. Coba lihat Bapak-Ibu. Siapapun di saat-saat terakhir, termasuk dialami dari para romo atau orang tua saya sendiri ketika mereka saat-saat sakratul maut, mereka selalu minta maaf kepada siapapun. Selalu mengingat ini dan itu, dan pada akhirnya mampu melepas. Melepas. Inilah yang dialami oleh Petrus. Sebagai rasu, kita semua menjadi manusia yang lepas dan bebas. Melepas apa? Melepas semua hal yang membuat kita tidak datang pada Tuhan dan membuat kita bebas untuk melangkah ke arah Tuhan. Sekalipun aku punya banyak kelemahan dan kekurangan, punya banyak penderitaan dan semuanya, itu tidak membuat aku berhenti untuk melangkah pada Tuhan. Saya ingin melanjutkan renungan berikutnya pada Bunda Maria. Dan ini yang mau saya coba lebih dalam lagi dari pengalaman Petrus dengan pengalaman kita manusia. Tentu, melihat Petrus dan semua murid sama seperti melihat diri kita. Kita semua manusia dengan segala keunikan, segala kelebihan dan kekurangan, tapi satu, semakin kita beriman pada Tuhan, semakin kita dipanggil untuk menjadi rasu Tuhan. Bagaimana dengan Ibu Maria? Kita melihat bagaimana Ibu Maria sudah dari awal direncanakan oleh Tuhan menjadi Ibu Tuhan. Tahu tadi Petrus adalah gambaran manusia pada umumnya seperti kita. Dan di sini Bunda Maria adalah seorang pribadi yang sudah disiapkan oleh Tuhan, menjadi Ibu Tuhan. Tapi dia tetap sebagai seorang wanita, seorang manusia, dan seorang ibu. yang mau saya coba ajak untuk melihat tentang Bunda Maria adalah tentang bagaimana ia mengosongkan diri. Kalau Petrus adalah tentang pertobatan dari murid menjadi rasul, pertobatan apostolis, ia diutus. Dalam Maria, ia adalah seorang manusia yang dari waktu ke waktu mengosongkan diri seperti putranya. Saya menyebutnya sebagai kenosis. Bapak Ibu tahu tentang artinya kenosis, yaitu mengosongkan diri. Pertobatan Maria adalah pertobatan kenotik. Kenotik itu kenosis. Dan di sini kita lihat apa yang dialami oleh Maria dalam hidup pertobatannya. Pada dasarnya, sama seperti Petrus, tentu Ibu Maria juga lebih awal mengalami Yesus sejak dari kandungan sampai pada salib dan seterusnya. Di sini, hal yang paling penting yang menonjol dalam Ibu Maria adalah ia dari waktu ke waktu mencoba dan mencoba mengosongkan dirinya untuk membiarkan Allah membawa dia mampu dan semakin dalam menemani dan mendampingi putranya untuk melaksanakan perutusannya. Dan saya bisa melihat bagaimana Ibu Maria sejak awal sungguh mengalami yang namanya dipanggil sebagai wanita dan Ibu Tuhan untuk terus mengosongkan diri dalam bentuk apa? Duka. Akhir-akhir ini dalam setahun lalu sejak tanggal 5 September tahun 2020 saya menemani kerabat kerja Ibu Teresa dan kami saya mengajak semua untuk mengadakan devusi pada Bunda Teresa selama setahun sampai tahun ini tanggal 4 September 2022 yaitu pada saat 25 tahun kanonisasi Ibu Teresa dari Kalkuta. dan kami membuat ini Bapak-Ibu tujuh duka Maria devusi ini kalau nanti pada butuh file-nya bisa saya berikan. Ini dibuat oleh teman-teman kami dari Ibu Teresa kerabat kerja Ibu Teresa dari Kalkuta. Saya mengajak teman-teman dari KKIT untuk merenungkan bagaimana Bunda Maria sejak dari awal sebagai wanita ia sudah disiapkan untuk menjadi wanita yang tangguh membawa misi besar dari Tuhan. Dan itu sudah disiapkan Allah sejak dari kandungan yaitu sebagai putra dari Ana dan Yohakim dan Maria juga adalah dari kelompok Nawawim kelompok kecil masa Israel yang dalam masa penindasan setelah Roma. Apa yang terjadi dengan Bunda Maria? Ia dibangun untuk terus setiap hari dari ke hari dituntun oleh Ruh Kudus sejak ia menerima kabar gembira dari Gabriel dan dia saat itu sudah tahu bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. ini yang di awal ia belajar dan ia belajar dari Ruh Kudus dengan bantuan Ruh Kudus ia mengenal dirinya siapa. Itulah awal dari proses ia semakin mengosongkan diri. Mengosongkan diri dalam arti apa? Ia adalah hamba Tuhan maka hamba Tuhan adalah siap untuk menerima perutusan. dan yang kedua ia mengatakan kepada Gabriel ketika dikatakan kamu akan mengandung dari Ruh Kudus Putra Allah dan akan diberi nama Yesus. Ia mengatakan terjadilah padaku menurut kehendakmu. Dan ini ada bentuk kedua dari pengosongan diri itu bagaimana aku yang pertama sebagai hamba Tuhan dan aku memiliki sikap yang menunjukkan sikap kepada Tuhan aku siap dan setia untuk apapun Tuhan kehendak. Maka terjadilah padaku menurut kehendak. Dan yang ketiga apa yang dikatakan Maria itu dari sejak ia mengatakan sampai terus disalib dan terus sampai Pentecostal ia setia terjadilah padaku dan aku adalah hamba Tuhan menurut kehendakmu. Tapi kata-kata Maria itu adalah suatu kata-kata yang punya konsekuensi. Dalam doa tujuh duka cita Maria Rosario Bunda Maria yang berduka ada tujuh peristiwa Bapak Ibu yang didoakan yaitu tentang Nubuat Simeon Lukas 2 dimana Nabi Simeon dan Nabi Hana yang menantikan kehadiran Tuhan ketika melihat Yesus dipersembahkan di Bapak Ibuat Allah lalu Bapak Simeon Tuhan bersegeralah menolong aku yang menemukan inilah yang aku tunggu-tunggu tidak ada yang lain kata-kata itu sebenarnya mengagumkan ya Bapak Ibu tetapi sebenarnya bagi Maria itu seperti pedang yang menusuk hatinya karena dia tahu Yesus inilah yang akan menjadi Mesias tetapi Mesias yang akan dipersembahkan untuk semua sebagai seorang ibu seorang wanita yang tahu bahwa anak ini akan menjadi anak yang besar tetapi akan mengalami yang luar biasa tentu seorang ibu tidak akan merelakan anaknya dikorbankan seperti itu dan inilah duka pertama dari Maria dia tahu anaknya akan dipersembahkan dan yang kedua adalah ketika Herodes tahu ada Raja Yahudi yang lahir di Bethlehem maka dia meminta para Najus untuk memberitahu dia di mana tempatnya tapi mereka karena dibisiki oleh malaikat mereka mengambil jalan lain akhirnya Herodes marah maka semua anak sulung di Bethlehem dibunuh oleh Herodes dan ini martir pertama kita lihat Maria ada di sana Maria menyaksikan bagaimana kelahiran Yesus ini adalah bukan tanda yang membuat manusia itu semakin baik tetapi manusia semakin menolak dan Maria tahu anaknya ditolak oleh dunia dan ini duka kedua maka ia lari ke Mesir bersama Yusuf dan yang terakh yang ketiga ketika Yesus sudah umur 12 tahun di Lukas 2 juga Yesus lalu berkotbah berbicara dengan para ahli Taurah dan orang Faris di Bait Allah sampai akhirnya mereka terpisah orang tua dan Yesus tapi ketika tahu Yesus masih di Bait Allah Maria datang dan bertanya kenapa kau melakukan ini untuk kami dan Tuhan mengatakan apa apa kamu tidak tahu di mana aku harus berada coba Ibu Bapak Ibu bayangkan seorang anak umur 12 yang mengatakan kepada orang Tuhan tiga hari perjalanan dari Yerusalem ke Nazaret Tuhan lama itu tetapi Yesus mengatakan apakah kamu tidak tahu kemana aku harus berada siapakah yang menjadi milik dari semua hidupku ini itu duka buat Maria tapi duka ini membuka lagi mata iman dari Maria untuk melihat siapakah anak ini dan itu semua terbuka ketika jalan salib dimulai Maria yang sudah tahu tentang bagaimana anak ini tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia akan berakhiri salib dia tahu anak ini akan mengalami banyak hal tetapi sebagai ibu tidak pernah membayangkan anaknya akan disiksa maka kita bayangkan ketika ia menemui Yesus ketika memanggul salib dalam perjalanan bagaimana pedang itu semakin menusuk dirinya tapi disitu Maria memutuskan satu hal tetap melihat putranya adalah perutusannya putranya adalah hidupnya maka ia setia sampai diwafat kayu salib Yesus mengatakan sebelum wafat ibu inilah anakmu anak inilah ibumu dan inilah kata-kata Yesus kepada bunda Maria sebagai perutusan ibu inilah anak-anakmu artinya apa gereja mengangkat ibu Maria sebagai bunda gereja artinya ibu Maria diminta oleh Yesus tetap mendampingi Yesus dalam gerejanya dalam murid-muridnya dalam semua orang yang percaya kepadanya wajar bapak ibu kita punya devosi novena kepada buda Maria karena Yesus meminta pada ibu Maria wajar semua doa-doa kita pada buda Maria pasti didengarkan dan kita kenal rosario adalah doa yang membuat kita semakin mengalami Yesus karena ibu Maria menjalankan perutusannya sebagai bunda Tuhan dan ketika Yesus diturunkan dari kayu salib yang memanggul merangkulnya kita ya kita kenal bagaimana Maria yang berduka cita itulah puncak dari seluruh apa yang ia alami memanggul anaknya yang mati di kayu salib sampai akhirnya ia merelakan Yesusnya dimakaman pertobatan kenothic pertobatan pengosongan diri adalah proses bagaimana orang yang semakin melihat Allah akhirnya tidak lagi melihat yang namanya penderitaan atau duka adalah yang harus ditolak kalau itu duka untuk Tuhan kalau karena itu aku semakin mengalami yang tidak mudah dalam hidup ini justru aku semakin berani untuk melangkah dalam iman saya mau mencoba mengakhiri renungan ini dengan mengkaitkan kembali dengan Ibu Teresa dari Kalbuta itu salah satu yang juga menjadi devosi saya hari-hari ini dalam renungan tentang pertobatan kenotik pengosongan diri jelas Bunda Maria menjadi tidak hanya simbol tetapi tidak adanya contoh tetapi pribadi yang selalu menampingi kita Bunda Maria selalu menampingi kita dengan apa dengan bagaimana dia melaksanakan sampai hari ini menjadi Bunda gereja menemani kita dan itu yang juga dialami oleh Ibu Teresa dari Kalbuta dengan devosinya kepada Bunda Maria dan yang lalu saya sudah menunjukkan bagaimana Bunda Maria Bunda Teresa mendapatkan tiga vision salah satunya adalah ia dituntun oleh Bunda Maria untuk melihat Yesus yang tersalib dan Yesus mengatakan aku haus dan aku haus itu adalah panggilan kepada Bunda Teresa untuk memuaskan dahaga Tuhan dengan membawa satu orang satu orang satu orang kepada Yesus Bunda Teresa tidak pernah menemukan Tuhan Yesus dan dia mengatakan dalam buku kami dalam bukunya yang adalah pengakuannya kepada Bapak pengakuannya yang pada tahun sekitar sembilan belasan 1987 sampai sembilan puluhan dibuka oleh tahun 2005 2006 dibuka oleh Bapak Paus Benedictus ke-16 untuk diizinkan dibuka secara publik dan apa yang tertutup di sana adalah kumpulan tentang doa-doanya pengakuannya yang mengatakan selama lebih dari 60 tahun aku mencari Tuhan aku mencari Tuhan aku mencari Tuhan tetapi yang kutemukan adalah apa orang terlantar orang tersingkir orang yang menderita dan aku setiap datang kepada mereka aku tidak menemukan Tuhan tetapi aku bahagia karena mereka yang aku sentuh aku dampingi sampai pada suatu ajalnya mereka dapat melihat Tuhan aku tidak dapat melihat Tuhan karena aku yang temukan adalah penderitaan tetapi mereka yang aku rangkul mengalami damai dan dapat berdamai dengan Tuhan dan itu kebahagiaan Ibu Teresa Maka Ibu Teresa selalu akhirnya dalam pertobatan kenotiknya pertobatan pengosongan dirinya seperti Bunda Maria mengatakan sekalipun aku tidak menemukan Tuhan dan yang ketemu adalah orang-orang yang tersingkir tapi pengalaman-pengalaman itu membuat sekali-kalipun aku tidak meninggalkan Tuhan tidak ada dalam penangku meninggalkan Tuhan sekalipun yang aku hadapi adalah kegelapan Bapak Ibu Saudara Saudari banyak teman-teman kita yang meninggalkan gereja meninggalkan dalam arti tertentu iman tidak lagi percaya karena apa kecewa karena mereka merasa tidak menemukan Tuhan menurut apa yang mereka bayangkan tentang Tuhan teman-teman semuanya kita juga punya godaan seperti itu kita punya godaan untuk Tuhan harus begini dan begitu Tuhan harus begini kalau aku sakit harus aku sembuh kalau tidak sembuh Tuhan tidak ada Tuhan harus membuat aku gembira dan semuanya aku selepas dari semua penderitaan ini itu Tuhan yang kita rumuskan tapi bagaimana dengan Petrus Bunda Maria dan Bunda Teresa mereka mengalami dalam doa dan doa dan doa kesetiaan untuk terus hadir untuk Tuhan lewat apa membawa satu orang membawa satu orang kepada Tuhan maka sesungguhnya Bapak Ibu hidup kita adalah perutusan menapaki derap langkah pertobatan tanpa batas yang lain adalah perutusan kita dan pertobatan kita bukan lagi seperti di awal seperti murid-murid kita mau sebagai orang suci kita mau tidak berdosa dan lain-lain tidak kita berkembang pertobatan kita yaitu dalam kelemahan dan kerakuan kita aku dapat menjadi alat alat setiap orang yang kujumpai mengalami Tuhan dan tentu ini semua dalam terbatasan kita yang kita jalani tanpa batas mengalami kasih saya saya memengakhiri dengan satu renungan dari Pak Terjenderal kami dari Serikat Yesus Arturo Sosa yang baru saja juga saya gunakan renungannya Pak Terjenderal Sosa mengatakan demikian bila Santo Ignatius yang adalah pendiri Serikat Yesus hari ini akan memberikan saya suatu kalimat kalimat apa yang akan dia sampaikan kepada saya dan kalimat ini yang dia sampaikan hanya dia yang telah berkenan memulai pekerjaan ini di dalam kita yang dapat melaksanakannya sampai akhir dia mengulanginya berkali-kali pekerjaan ini adalah milik Tuhan dan hanya dia yang dapat menyelesaikannya itulah mengapa hal terpenting bagi seorang Yesuit dan kita semua adalah memelihara kesatuan dengan Tuhan dan siap menjadi instrumen di dalam misinya Bapak Ibu Saudara Saudari janganlah saya memengakhiri dengan video ini dan video ini adalah rangkuman dari apa yang saya sebut pertobatan siapakah yang bahagia dalam hidup ini ketika bertobat saya ingin menawarkan video ini ini adalah dari seorang anak yang mohon pada paus agar ayahnya diterima di surga semoga sambungan internetnya tidak ada masalah terima kasih kemudian kemudian naik kemudian Vieni, vieni, vieni da me, Emanuele, vieni da me e dimi da l'orecchio, dimi da l'orecchio. Vieni, vieni, vieni da me, vieni, 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 ecco, va bene. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poco tempo fa è venuto a mancare mio papà. Lui era ateo, ma ci ha fatto battessare a tutti i quattro figli. Era un uomo bravo. Che bello che un figlio dica del suo papà era bravo. Voi pensate che Dio sarebbe capace di lasciarlo lontano da te? Pensate a quello? Ma forte, con coraggio. Dio abbandona i suoi figli? Dio abbandona i suoi figli quando sono bravi? Io sicuramente era fiero di tuo papà, perché è più facile, essendo credente, battessare i figli, che essendo non credente, battessarli. E sicuramente a Dio questo ha piaciuto tanto. Parla con tuo papà. Prega tuo papà. Grazie a tutti. 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 Naminialah dengan menjadi ayah yang baik. Apa yang tadi kita ambil lihat menjadi suatu bukti. Cinta pada Tuhan. Bukan tentang apa yang dipikirkan atau dirasakan, tapi apa yang dilakukan yang membawa orang percaya pada Tuhan. Seorang ateis, ayah Immanuel membawa empat anaknya percaya pada Tuhan. Dan itu sampai akhir hidupnya sangat mengesan kepada anaknya. Kami punya Tuhan yang percaya pada-Mu. Semakin membawa orang pada Engkau sendiri. Seorang ayah yang tidak percaya saja. Dengan segala kesulitannya telah membawa empat anaknya. Percaya pada-Mu. Buatlah kami semakin menjadi orang-orang yang dengan segala keterbatasan kami, dengan segala sejarah kami. Tidak lagi tentang pikiran dan perasaan, tetapi keberanian untuk menjadi saksimu membawa banyak orang hari demi hari datang kepadamu seperti Ibu Dere Sertari Kalkuta. Tentu seperti Bunda Maria yang selalu menjaga gerejanya. Dan seperti Rasul Petrus yang berani mewartakan Tuhan. Buatlah kami menjadi salah satu orang yang siap dan tersedia ambil bagian dalam karya penyelamat kami. Engkau lah yang mengutus kami. Dan buatlah kami semakin selalu tersedia bagi perutusan-Mu. Dalam nama Bapak, Putra, dan Kudus. Amin.